Intro Aleh, sana ini Itu kan cincin kewasuan guys Itu kan cincin kewasuan guys Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia Riza Muhammad tidak pernah bangkrut dan tidak pernah melarat Gara-gara cuma bayar listrik yang 5 juta Intro Di depan orang tuamu kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau indah diriku Kau sebut tentang harta Kasihku sedarku tiada berpunyah Di depan orang tuamu kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau indah diriku Kau sebut tentang harta Kasihku sedarku tiada berpunyah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya saya Kak Rose Dan inilah Rumbi No Secret Baik Ada mas Vicky disini yang menemani aku hari ini Dan saya teman-teman kalian semua Pebisa semuanya untuk Mengajak anda berbincang-bincang dengan bintang tabu kita hari ini Tapi sebelumnya ke pojokan dulu ya Untuk membahas berita-berita yang hot Baik kita datang dari dunia nyata Maupun dari dunia maya Dari dunia maya ada beberapa sih ya Tapi ini adalah kelanjutan dari berita-berita kemarin-kemarin Kita masih memantau dan mengkepo-kepo ya Seperti misalnya Jessica Eskandar Ini kemana kemarin pergi kebalikan ya mas Vicky ya Pas siap pemberitaan dia itu Hubungannya dengan Riku Kyle mengalami perubahan Dari yang tadinya rencananya mau segera menikah di tahun ini Kayaknya ya ada perubahan lah Terus ini yang mengejutkan ya postingan terakhirnya Jedar itu bunyinya adalah gini Dear followers aku dan El Barak memutuskan untuk pindah ke Bali dan menetap disini Semoga ini menjadi awal yang baru untuk kita Amin katanya gitu Aku sedih ya bacanya ya Walaupun Bali itu tempat yang indah sekali Mudah-mudahan Jessica juga happy M.A.L juga happy terus disana Tenang aja kalau aku mau wawancara nanti Ya kita yang kesana ya Coba kita lihat komentar netizen seperti apa bunyinya Kalau pindah ke Bali jadi jauh sama Uncle Eric dong Si El-nya katanya Ya gak tau mungkin Uncle-nya juga ikut pindah kali ya Bisa lah itu bisa di Kirain jauh sama Uncle itu Uncle Daddy Oke Aduh kayak habis nangis ya Gitu ini komentar netizen lain lagi Keep strong JJ pasti bisa melewati ini semua Doa terbaik selalu menyertai Yang berikutnya apalagi Matanya bengkak habis nangis ya Kak Keep strong Kak Kak bisa melewati ini semua time killing this pain Mata aku juga agak bengkak Tapi kalau aku ini kayaknya kebanyakan tidur Ini ada yang bilang Semoga bisa cepat lupain Richard disana Ya itu melupakan orang itu bukan masalah jarak ya Tapi masalah anti Oke Ada lagi berita selanjutnya Ini dari yang apa nih Yang kemarin nikah ya Baru sebulan nikah Terus udah gak pake jenci nikahnya Why? Oh why? Biasanya orang tuh gak pake jenci nikah itu Kalau udah berapa tahun gitu ya Ini baru sebulan kok udah gak dipake jenci nikahnya Kalau aku kemarin kan bilang mungkin lagi dilebarin kali ya Dilebarin atau mungkin ditambah mata-mata gitu ya Nadia mesti keakhirnya bongkar alasan lepas cincin kawin gitu Terus Rizky nyanyi pilu lagu selama Lagi sih udah tau lagi digosipin Nyanyi lagunya kayak begini-begini Emang kayaknya biar viral atau gimana sih Jadi Nadia tuh kemarin lagi live Instagram Terus ada yang tanya Kok udah gak pake jenci nikahnya lagi Lalu dijawab Eh ada yang nanya gitu ya Terus dijawabkan sama dia Apa alasannya sih? Coba kita lihat seperti apa jawaban Nadia melalui live Instagram Ya barang begini Ini paling enak tuh dengan analisa ekspresi ya Karena udah kekecilan cincinnya Gitu ya Agak seret gitu kan Ya ada kering-kering gitu disini pada saat menjawabnya Kenapa mau nikah ya Karena Itu nengoknya ke kanan apa ke kiri ya Kalau ke kiri itu kan kita Mengingat lagi apa yang sudah terjadi Kalau kanan itu kita baru merangkai Sesuatu yang baru Jadi baru mikir jawabannya apa ya gitu Kurang lebih ya Atau gak tau itu kalau mirror ya Berarti dia kiri Ya gitu lah kurang lebih ya Netizen pemirsa Komentar ekspresi suka-suka Oh kita lihat dong Ini kalau komen netizen Aku paling jagonya ya Menirukan suara netizen Udah pisah mungkin Gitu ya ampun Ini bukan komentar lagi ya Boong dosa loh deh Masalah cincin itu Astaga Ini menjelaskan kenapa ekspresi Nadia tadi begitu ya Karena komen netizennya juga kayaknya Bikin gimana gitu ya Ada kok mbak Saya baru nikah Cincin udah kekecilan Karena yang cari suami sendiri Ada kok mbak Saya baru nikah Cincin udah kekecilan Karena yang cari suami sendiri Iya jadi Gak dipasin gitu ya Kemarin juga ada yang nikah Cincinnya kegedean Siapa sih Siapa tuh namanya Ada lah yang baru nikah Buru-buru itu juga Cincinnya kegedean Karena Aku sih gak masalah ya Kalau buat aku ya Cincin gede Cincin kekecilan gak apa-apa Yang penting Berliannya jangan kekecilan Berikutnya Ada lagi gak nih Ada lagi komentarnya gak ada Oh iya iya Terus kita lihat ada instastorynya Oh nah dia juga ada instastorynya Instastorynya bunyi Aduh pura-pura ngejar akhir Pura-pura ngejar akhirat Dia jadi meripos Ada orang yang nulisnya gitu Salah satu hal yang paling menakutkan adalah Pura-pura mengejar akhirat Dalam dan serem ya Maksudnya apa sih Oh ini komen netizen bunyinya adalah Kenapa foto nikahan kalian di IG Rizky gak ada Itu kok kakak Rizky udah hapus foto nikah sama kakak Kenapa foto pas nikahnya hilang di IG suaminya Kok gak pernah foto romantis gitu Udah hilang bener Oh no Ada gak sih Gak ada Gak ada Coba di instagramnya Rido mungkin Mungkin kita salah instagram Astaga naga Itulah Itulah